Intro Barcelona harus menerima kekalahan menyakitkan saat bertandang ke markas Benfica. Pasukan Ronald Koeman dicukur habis 3-0 pada laga yang berlangsung di Estadio Dalus, Portugal. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Blaugrana di fase grup, setelah sebelumnya mereka juga dihancurkan Bayern Mujan dengan skor yang sama. Tapi tunggu, dibalik kekalahan yang dialami El Barca, terdapat satu momen yang cukup menyita perhatian. Saat Nicholas Otamendi melakukan provokasi kepada Ansu Vati yang mengenakan nomor 10 milik Messi. Dan inilah perlakuan Otamendi saat berduel dengan Ansu Vati dengan jersey nomor 10 Messi. Barcelona harus menerima kekalahan memalukan saat bertandang ke markas Benfica. Dua gol dari Darwin Nunes serta satu gol dari Rafa Silva tak mampu dibalas oleh Memphis Dipe dan kawan-kawan. Hasil ini menjadi kekalahan kedua El Barca setelah sebelumnya mereka juga takluk dari Bayern Mujan dengan skor yang sama. Hal yang kemudian menjadi rapor terburuk Barcelona sepanjang sejarah Liga Champions, di mana itu terjadi usai kepergian Lionel Messi ke PAG. Kembali ke pertandingan. Terlepas dari kekalahan yang dialami Barcelona, ada satu hal menarik di lapangan yang mengingatkan kita akan sosok Leo Messi. Momen itu sendiri terjadi antara Nikolas Otamendi dan Ansu Vati. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pemain 18 tahun itu musim ini dipercaya untuk mengenakan nomor 10 peninggalan Messi. Namun hal itu tampaknya tak terlalu mengesankan bagi Otamendi yang saat itu berduel dengan Ansu Vati. Ya, bukti tak terkesannya Otamendi dengan Ansu Vati terlihat saat back asal Argentina ini berhasil menghentikan pergerakan Ansu Vati di kotak penalti. Kemudian saat ia berpapasan dengan pemain 18 tahun tersebut, sambil menuju ke arah Ansu dan mengatakan pada pemain nomor 10 Barca itu, Jika, siapa kamu? Apakah kamu Leo Messi? Usai laga, Otamendi yang tak merasa berdosa setelah menyerang mental Ansu Vati dengan bangga merayakan kemenangan timnya dengan memposting foto di Instagram pribadinya. Bahwa ia merasa bangga karena mampu mengalahkan lawan yang dianggapnya mustahil untuk dikalahkan. Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan luar biasa dari para fans, hingga timnya berhasil meraih clean sheet dan tentunya 3 poin. Sementara itu, Ronald Koeman yang usai laga sempat mendapat pertanyaan soal bagaimana masa depannya di kursi kepelatihan Barca, menjelaskan bahwa ia pasrah dan menyerahkan segala keputusan kepada manajemen Barcelona. Saya merasa didukung oleh pemain. Bagaimana dengan manajemen Barcelona? Saya tidak tahu. Saya tidak bisa berbicara banyak soal masa depan saya. Sebab saya tidak tahu bagaimana pemikiran manajemen Barcelona setelah kekalahan ini. Itu semua di luar kendali saya. Sulit menerima hasil ini. Saya rasa skornya tidak sesuai dengan pertandingan yang kami tonton. Meski sempat tertinggal dengan cepat, kami bermain bagus hingga skor menjadi 2-0. Benfica kuat secara fisik dan mereka cepat. Saya pikir untuk goal pertama dan kedua, kami hanya harus bertahan jauh lebih baik. Fakta bahwa Benfica membuang sebagian besar dari beberapa peluang yang sebenarnya mereka ciptakan, itulah perbedaan besar antara kedua tim malam ini. Kata kumayan dilansir dari Mundo Deportivo. Barcelona sendiri harus segera berbenah dan segera melupakan kekalahan atas Benfica. Hal itu karena akhir pekan ini, mereka akan kembali dihadapkan pada lawan yang terbilang berat. Di mana El Barca dijatuhkan akan bertandang ke Wanda Metropolitano, Markas Atletico Madrid pada pekan ke-8 Liga Spanyol, 3 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Jika kalah lagi, bukan tidak mungkin nasib Ronald Kumel sebagai pelatih semakin berada di ujung tanduk. Jadi itulah tadi pembahasan mengenai perlakuan Otamendi saat berdual dengan Ansufati dengan jersey nomor 10 Messi. Serta berbagai masalah yang harus segera diselesaikan oleh Barcelona jika tidak ingin semakin terpuruk musim ini.